Iya, terkait munculnya dugaan salah satu kejanggalan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di salah satu daerah di Provinsi Jambi. Menanggapi itu, Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan bahwa Pemprov Jambi hanya sebagai fasilitator seleksi. Pasalnya penyelenggara seleksi dilakukan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Gubernur Jambi Al-Haris angkat bicara terkait adanya salah satu kejanggalan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di salah satu daerah di Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris menjelaskan bahwa seleksi itu dilakukan secara online, di mana nilai dan ranking peserta seleksi P3K akan keluar otomatis, bahkan terpampang transparan di layar. Ia pun heran jika memang kecurangan itu terjadi, karena seperti yang dijelaskannya, semua tahapan seleksi hingga hasil seleksi dilakukan secara transparan. Untuk itu, Al-Haris tegas meminta pihak berwenang untuk mengusut dugaan kecurangan itu. Jadi, soal tes P3K itu, itu biasanya tesnya online, nilainya jelas, dan itu nilai yang keluar itu akan terkoneksi dengan nilai yang ada di BKN. Kalau misalnya ada yang berani bermain, saya yakin P3K itu berdampak secara hukum. Kenapa? Data semuanya serba online, hasil tes langsung keluar, nampak nilainya rankingnya kelihatan di situ. Nah, maka saya bilang, aneh juga kalau seandainya ada pengumuman yang lulus itu tidak ranking, datanya tidak keluar, nilainya yang bagus, Nah, ini saya minta pihak berwenang mengusutnya dengan tegas.